Hai Hai guys kembali lagi dengan Lidrecious dan kali ini saya akan menjelaskan tentang open beta 40 briefingnya gimana aja eh saya kasih spoiler ini bahkan bakalan seru ya karena banyak perubahan di dalam game ini tanpa basa-basi lagi langsung saja yang pertama itu adalah map ya di patch sekali ini map-nya sama sebenarnya cuman ditambah dengan sebagai berbagai aktifat seperti jaguar kalian bisa lihat di sana ada patung-patung jaguar ya biar lebih keren deh pokoknya Oke ini adalah map yang sering kita main ya di jungle itu dan yang kedua ini adalah sama juga tempatnya ini di six foot biasanya mereka ngumpul-ngumpul dapat poinnya nah dan map-map lainnya itu adalah ada di sini pokoknya ini semua temanya bertema Astek ya Astek ya jaman-jaman kuno dulu deh ada jaguar dan sebagainya dan berikutnya ada beberapa perubahan animasi Casey ya dimana dia menggunakan crossbow tidak menggunakan ball lagi yang harusnya digunakan oleh salin sekarang dia menggunakan murni crossbow jadi dia tidak seperti memakai weapon ball lagi dan skillnya tetap sama seperti itu dengan animasi yang sedikit beda dan tetap sama kuatnya untuk pengguna Casey yang yang pro ya inilah beberapa animasinya reloadnya dengan F-nya dengan knockbacknya itu dengan Q dan sebagainya kalian bisa lihat di sini nah ini sekedar tampilan Casey dan inginnya eh animasinya sudah beda dan ada sedikit eh perubahan di wajahnya ya mungkin lebih agak cantik ya kalian bisa lihat di sini sekilas yang kita lihat ini eh sepertinya armornya udah berbeda ya lebih agak gelap warnanya dan burungnya tetap sama seperti Pijoto dan ya mukanya itu lebih agak serius ya tidak ada senyum-senyumnya lagi ya kan oke di patch kali ini ada item baru namanya sprays dimana kita bisa menyemprot sesuatu atau gambar-gambar di dinding atau dibawah tanah suskati kita pas kita mau ngetrow pun bisa di pas musuhnya mati kita bisa spray di bawahnya ya sebenarnya itemnya gitu banyak gunanya cuma untuk kosmetik aja lebih bagus ya dan mungkin kedepannya itu semoga spray bisa menambahkan XP atau go gitu itu lebih lebih enak sih untuk peta-peta spraynya belum dikasih tahu dan ini ada sekilas ada kayak gambar dragon ya mereka ada spray dragon dan pas pula di dinding warna orange jadi menyatu gambarnya itu nah berikutnya adalah victory pose ini victory pose yang epic kayaknya ya kita bisa lihat mereka memegang piala dan kita memegang piala juga itu mungkin eh adalah item yang sangat rare ya sangat susah didapat atau mungkin juga ini untuk pemenang-pemenang yang main turnamen di heavy winter sport ya nah ada kabar baik dari patch kedepannya nanti mereka bakal give away skin ying tapi nggak tahu ya bodinya atau kepalanya atau semacamnya mungkin ada juga weaponnya ya kayak si Victor itu tapi nanti kita lihat saja apa yang mereka akan give away iya tentunya di patch 40 ini bakal ada champ baru dia tipe demik dan memakai asurifal juga seperti Victor mungkin pacarnya Victor kali ya nah champ baru ini namanya Tyra dan dari penampilannya dia tuh itu sangat apa ya kagak tomboy dan oh Beast Hunter ya pemangsa hewan juga ya mereka memakai itu apa tuh beruang just beruang di belakangnya wah ini bakalan jadi musuh yang tangguh sekaligus tim yang kuat jika kita pandai memakainya dan untuk penggemar Victor pasti kalian tidak sabar menunggu karakter ini saya karakter ini tipe demik dan sangat kuat sekali seperti Victor dan mungkin demiknya lebih sakit ya oke kita langsung saja lihat skillnya oke ini yang pertama adalah basic ATM mari kita lihat itu klik kirinya semacam apa ya seperti Victor persis cumannya amunisinya ada 30 oke kita lanjut saja yang ke skill keduanya nah ini klik kanannya yaitu granite launcher ya dimana dia klik kanan melempar demik sebanyak 700 demik ke arah musuh dan jika kalian perang seperti Victor yang Victor hanya bisa klik kanan untuk memeter tapi disini dia tidak memeter melainkan melempar bom granat oke mari kita lihat skill q nya ya nah skill q nya ini dia melemparkan molotov di depan area jadi ini untuk menahan para-para tank yang mau ngepush atau mengambil apa six point nya di arena itu disini DPS nya tidak DPS biasa tapi dia memakai Max HP kalian bisa lihat demiknya itu ke tank dengan yang support dan lihat demiknya 165-171 gitu ya itu DPS per Max HP mungkin 8% atau ya 10% ya itu mengerikan sekali ya misalnya OP sekali oke nah skill F nya itu ngelock target dimana kalau udah dilock kita menerima tambahan demik ke musuh tersebut dan kita bisa melihat dia di balik dinding dan jadi dia kayak seperti hard pulse ya kayak tetap jantung gitu jadi dia gerak dimana-mana kita bisa tahu dan dibalik dinding kita pun tahu dan juga advantage nya adalah teman kita pun tahu dimana dia berada jadi musuh seperti Sky EV yang ngeblink ngeblink itu kita bisa tahu dimana arahnya dan yang mungkin sembunyi juga kita bisa tahu dengan gampang jadi ini cocok untuk war dan untuk ngelock musuh-musuh yang ampuk seperti Sky oke dan untuk ultinya dia mengokang sesuatu amunisi dimana dia mendapatkan tembakan unlimited selama beberapa detik kita bisa lihat crossfire ini ditembak terus ditembak terus dan ditembak terus itu hanya memberikan beberapa detik tapi amunisinya tidak bakal habis dan demiknya seperti biasa cuman atas speednya lebih cepat ya kalian bisa lihat dpsnya lebih ngeri ya dan itu hanya beberapa saat dan ini sangat berguna untuk peneran untuk perang sangat bagus dan mungkin victor akan tersingkirkan disini karena dpsnya menang si Taira ini daripada Victor oke dan kita bisa lihat konklusinya ini karakter damage pure damage dan tidak ada reposition seperti escape escape Victor yang lari atau ngeblink atau apa dia tidak bisa escape seperti karakter siapa ya kayaknya gak ada deh semua bisa escape oke sekitar sampai disini untuk update aja berikutnya mereka masih membocorkan sebanyak mungkin tapi yang saya tahu ini adalah champion baru dan ada update dengan Casey dan sebagainya dan nanti patch 40 bakalan ada skin scene Xmas aku lihat sih di forum ada yang bilang Xmas Salin Xmas AV Xmas Casey dan ada beberapa lagi champion yang dikasih tema Santa gitu ya Xmas nanti stay tune aja guys tunggu sampai patch berikutnya nanti kalian baru tahu dan jika kalian yang ingin memainkan champ baru ini kalian bisa ikut PTE ya dimana itu server close publik ya dimana kita bisa mengetes champ-champ yang akan datang dan juga patch-patch yang akan datang kita bisa merasai apa deh yang kayak gini deh sebelum di open beta kan oke sampai disini saja penjelasan saya untuk yang belum tahu dan ini hanya sekedar info kepada kalian yang suka bermain paladin thank you for watching this video guys jika kalian suka tolong di subscribe dan dukunglah saya untuk membuat review-review dan games yang lebih seru oke thank you bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati